Budak orang ini Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan Jusra dan Subali yang benar Selamat datang di film Angling Dharma Semoga sobat semua bisa terhibur Di cerita kali ini, Prabu Angling Dharma tak terkalahkan dengan ajian Dasendrianya Bahkan masih termasuk kerabat dekatku Begini saja Karena kita semua menginginkan anak itu Maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar Kita harus menghormati sebuah kesepakatan Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati Siapapun yang dipilih Suliwa Seperti diketahui, Suliwa adalah tabib muda yang berbakat Dengan demikian, menjadi rebutan di kalangan tokoh golongan hitam Semua ingin menguasainya Namun satu persatu pendekar harus bisa menaklukkan hati Suliwa Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu Ikutlah bersamaku Kenapa kita tolong mengikuti gagasan banci dari orang Jompo itu? Kita kaum pendekar Selesaikan saja secara pendekar Keluarkan senjata Dan kesaktian kita Tarung Siapa yang menang? Setelah berupaya membujuk Suliwa Akhirnya para tokoh golongan hitam itu kesal Karena Suliwa tidak mau mengikuti satupun di antara mereka Citra Genjik sangat marah kepada Kibrangas Karena termakan rayuan manisnya Ia akhirnya memutuskan untuk bertarung satu persatu Siapa yang menang? Maka dialah yang berhak atas Suliwa Kesepakatan ini akhirnya disetujui Terima kasih telah menonton! Terlihat dari kejauhan Prabu Angling Dharma sedang menuju tempat pertarungan Raja Malwapati itu memantau dari sebuah pohon Suliwa menyadari akan adanya Prabu Angling Dharma Namun tetap melanjutkan semedinya Di sisi lain Sudamani ikut juga dalam peristiwa ini Pendekar tua itu mendatangi para tokoh golongan hitam Saingan untuk mendapatkan tabib muda itu semakin sulit Rupanya manusia-manusia jombok ini juga Menginginkan kesakian tabib muda itu Jangan banyak mulut Sudamani Kau pun mau dia juga bukan? Ikuti saja aturan mainnya Kita bertarung sampai Pertarungan pun berlanjut kembali Sudamani ambil bagian dalam peristiwa kali ini Betapa senangnya pendekar tua itu bisa ikut serta Di balik itu semua Siluman serigala diam-diam mendatangi Suliwa Ia menggunakan ilmu totok untuk membawa tabib muda tersebut Namun niat liciknya tersebut berhasil digagalkan oleh Sudamani Suliwa masih tetap di area pertarungan itu Disinilah Prabu Angling Dharma datang untuk menyelamatkan Suliwa Semua tokoh golongan hitam pun kaget Tidak tahu malu Apa begini sikap para pendekar Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa Benar-benar tontonan murah Apa yang mau kalian pamerkan Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangka Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus delapan nengan Tapi masih jauh dari sempurna Weleh, weleh, weleh Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian Setengah dari ilmuku Masih terlalu lebih Kedatangan Prabu Angling Dharma ini sangat berdampak sekali terhadap Suliwa Bagaimana tidak Seluruh pendekar tertuju dengan Raja Malwapati itu Belum bertarung saja Mental tokoh golongan hitam sudah jatuh Dengan kata-kata mutiara sang Prabu Tidak tahan dengan perkataan yang menuju kepada Sudamani Akhirnya pendekar tua ini menyerang Prabu Angling Dharma Dia curi dari jurus tangan dewa Keparat Sombong kamu Kamu akan menyesal Kalau tahu berhadapan dengan siapa Aku Kangsa Dewa Ketua Padepokan Lebah Wilis Bersiaplah untuk mampus anak muda Gerakanmu cukup enteng disana Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baju Sayangnya tidak cocok Dengan sebutannya Terlalu lembek Satu persatu melawan Raja Malwapati itu Tidak ada yang bisa mengalahkannya Semua jurus mereka sudah terbaca oleh ajian dasendria milik sang Prabu Budek orang ini Baik Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurusra dan subali yang benar Kiranya Kiparon Dan wajah yang terkenal Kuliat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang berajut Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan gila Tapi seperti yang lain Gerakanmu juga masih mentah Saya mengaku kalah Tuhan pendekat Tuhan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan tua Kiparon wajah sudah merasakan kesaktian Prabu Angling Dharma Ia mengakui kekalahannya dan memuji sang Prabu Kini giliran Kilegawa yang bertarung dengan Raja Malwapati itu Kini Kilegawa tak berkutik Ia berulang kali terkena jurus sang Prabu Para tokoh golongan hitam heran dengan kesaktian pendekar muda itu Mereka semua tidak mengetahui Bahwa ia adalah Prabu Angling Dharma Raja Malwapati Kini giliran Empu Gangga Dara Dan Citra Genjik Semuanya tak mampu menangkis jurus-jurus yang disuguhkan oleh sang Prabu Maju silangkan lagi Dukun Cilik ini aku bunuh Tunggu pembalasan ku pendekar Benar-benar pendekar sejati Kesaktiannya begitu sempurna Padahal umurnya masih muda Akhirnya salah satu dari mereka tak ada yang mendapatkan Suliwa Tabib muda tersebut dibawa oleh Prabu Angling Dharma Raja Malwapati itu menanyakan kepada Suliwa Kok bisa ia diperebutkan oleh banyak pendekar Suliwa pun memperkenalkan dirinya kepada sang Prabu Dari sinilah Prabu Angling Dharma beranggapan Bahwa Suliwa dianggap oleh para tokoh golongan hitam Sebagai titisan Batara Surya Saya tidak mengerti itu semua Tuhan Saya hanyalah anak dukun obat Yang diberi wasiat untuk meneruskan Menolong orang yang membutuhkan kesembuhan Saya kagum pada kebatan Tuhan Suliwa sangat mengagumi Prabu Angling Dharma Ia tak menyangka Bisa bersama dengan orang yang sakti dan baik Dalam petualangannya Raja Malwapati itu tidak memberikan jati diri yang sesungguhnya Ia menamakan dirinya sebagai Jakaklana Dengan demikian Petualangannya bisa berjalan dengan baik Di kesempatan ini Suliwa ingin memiliki ajian dasendria Yang dimiliki oleh Prabu Angling Dharma Akan tetapi Raja Malwapati itu Tidak bisa menerimanya begitu saja Karena ilmu sakti ini harus memiliki fondasi yang sangat kuat Dengan demikian bisa menirukan seluruh jurus lawan Keputusan Prabu Angling Dharma Tidak memberikan ilmu dasendria kepada Suliwa Karena sedang sibuk Sebagai gantinya Raja Arif dan bijaksana ini menitipkan Suliwa di tempat gurunya Di padepokan Sugaluh yang dipimpin oleh Empu Mahasura Wapati memang seperti itu Tapi aku sendiri Belum pernah menyaksikannya Maukah Tuhan menerima saya sebagai murid Saya ingin memiliki ilmu desendria Agar saya bisa menolong penduduk yang lemah Pemegang ilmu desendria Harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat Suliwa Sebab ilmu itu Menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat Tapi saat ini Tidak bisa Suliwa Masih banyak tugas Yang harus aku kerjakan Tapi kalau kamu mau Aku akan menitipkanmu Pada guruku Empu Mahasura Dia seorang pendekar yang mumpuni Daripada pokan Sugaluh Di sisi lain Nila Saroya tampak kesulitan dalam berjalan Pakaiannya sangat kusut Tak lama kemudian Wanita cantik ini akhirnya pingsan di tengah hutan Di saat yang bersamaan Lewatlah Suliwa dan Prabu Angling Dharma Tak tega melihat wanita tergeletak tak berdaya Tabib muda itu bergerak untuk menolongnya Membahayakan kita kalau dia sudah sembuh Tuhan Sebagai tabib tugasmu menolong orang yang terluka Kalau nanti dia menyerang kita lagi Aku yang akan menyelesaikannya Mungkin guru bisa menolongnya Taikan dia di atas kudamu Dan kamu ikut Pada epokan itu didirikan oleh ayahmu Mahasura Bernama Pangeran Suryapati Yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang Yang ingin Karena memberontak Kira-kira 50 tahun yang lalu Bagaimana Tuhan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di sungai Sugaluh ini Waktu berburu Sejak itu kami bersahabat dengan sang bu Tibalah Prabu Angling Dharma dan Suliwa bersama Nila Saroya Dari kejauhan sudah terlihat Empu Mahasura Dewi Sintawati Dan Galuh Parwati Dengan segala hormat Prabu Angling Dharma dijamu secara istimewa oleh pemimpin pada epokan Sugaluh tersebut Sang Prabu heran dengan anak Empu Mahasura Ia sekarang tumbuh menjadi gadis yang berparas cantik dan istimewa Dari sinilah awal mula pandangan pertama Suliwa terhadap Galuh Parwati Dewi Sintawati heran dengan wanita yang dibawa Prabu Angling Dharma Raja Malwapati itu pun menjelaskannya Singkat cerita Prabu Angling Dharma akhirnya bermalam di pada epokan Sugaluh Empu Mahasura sangat menyayangkan Dewi Sintawati telah mengorbankan dirinya Demi sebuah ilmu senyawa Tapi peristiwa itu sudah berlalu Masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita Kadangkala kita menganggap bidatang itu hanyalah pelengkap Kebutuhan kita Padahal dia juga punya hak untuk hidup Dan hak untuk tidak kita ganggu Kapan Gusti meninggalkan Sugaluh? Mungkin siang ini Saya titipan Suliwa Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru Saya hanya menolong dia Kalau dia mau menjadi murid guru Keputusannya ada pada guru sendiri Dengan demikian Berakhirlah episode Angling Dharma kali ini Semoga sahabat semua bisa terhibur Jangan lupa subscribe dan like-nya Tetap semangat menjalankan ibadah puasa Semoga bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama Bangsa dan negara Salam film Indonesia Tetap semangat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!